Semoga betah ya dek ngekos disini Kalau ada apa-apa Kamu bisa langsung ke rumah ibu Rumah ibu kan jadi satu sama kosan Oh iya ibu Tapi disini masih sepi emang ya bu ya Belum banyak yang ngekos Sudah banyak kok dek Cuman pada belum balik aja Dari kampungnya Karena kan ini juga masih liburan semester Oh gitu ya bu Saya mau balik ke kamar dulu ya bu ya Mau beres-beres bareng juga Mari ibu Kok bener-bener sepi banget ya Eh itu kayaknya Ada penghuni juga tuh Masih disini Ntar aku aja kenalan deh Akhirnya beres juga nih kamar Aku kok jadi ngantuk ya Tapi belum makan Aduh Bobo dulu aja kali ya Ya udah jam 10 Tapi aku lapar banget Pesan go food Kira-kira masih ada yang mau nganterin gak ya jam segini Atau masak mie aja kali ya Di bawah kan ada dapur Ya udah deh Bikin mie aja deh Daripada ntar gak ada yang mau ngerima makan Daripada aku kelaparan Oh ngantuk tapi Tapi lapar Aduh Akhirnya kenyang Aduh tapi tambah ngantuk nih Itu bukannya mbak-mbak yang aku lihat tadi pas baru mau masuk kamar ya Oh aku aja kenalan deh Permisi mbak Boleh kenalan Aku penghuni baru disini Mbak Kenalin nama aku Kesya Kamar aku di nomor 10 lantai 2 Kalau misalnya mbak mau main Boleh kok kesamat Mbaknya namanya siapa ya Oh yaudah deh Mbaknya diajak kenalan sama banget sih Diam aja Tanyain aja kenapa ngomong Nggak jawab Sebel banget deh Hah lanjut tidur aja Siapa malem-malem ngetuk Ngapain Sudah jam 2 malem Ganggu aja sih Kok air kerannya nyala ya Bukannya aku diperasan udah aku matiin deh Apa sih bocor Wah aku tengok dulu dah Loh Airnya nggak nyala Terus tadi suara air dari mana Atau mungkin suara dari kamar sebelah kali ya Tapi kan kata ibu kos Pada belum balik Nah udahlah tidur aja Oh iya deh Mau kemana pagi-pagi gini Oh ini ibu Mau jalan-jalan pagi aja Oh iya ibu Aku mau tanya boleh Kamar sebelah aku itu Sudah ada yang nempatin ya Oh kebetulan kamar di samping kanan kirimu Itu yang nomor 9 sama nomor 11 Itu belum ada yang menghuni deh Jadi masih kosong Kalau misalnya ada temen kamu yang mau ngekos Masih ada kok 2 kamar kosong Oh iya masih kosong ya ibu Ya nanti saya kabarin ya ibu ya Kalau ada temen yang mau ngekos Eh deh putri Sudah balik juga Iya lari bu Oh iya Tadi itu siapa bu Oh itu tadi si putri Anak kamar bawah Di nomor 6 kamarnya Sekarang kamu sudah ada temennya tuh Bisa diajak kenalan Kamar nomor 6 bu Oh iya udah bu Saya masuk lagi Jadi gak jadi jalan-jalan ya Mari bu Hai boleh kenalan Aku anak baru disini Oh iya boleh Nama aku putri Kalau kamu Oh iya nama aku Kesya Oh iya Kamu baru balik dari mudik ya Oh enggak Aku cuma nginep di rumah temen aja Aku emang jarang dikos Oh Gitu ya Kamu kenapa Kok kayak orang kebingungan gitu sih Atau mungkin Kamu mengalami hal yang sama kayak aku ya Emang Kamu kenapa Yaudah yuk Yaudah yuk Sini masuk ke kamarku Aku mau ceritain kamu sesuatu Jadi alasan aku jarang dikos Ya karena aku gak betah dikos Makanya aku lebih sering nginep di rumah temen aku Aku tuh disini itu sering digangguin gitu Kadang malam kayak ada yang ngetok pintu Pas aku buka gak ada orang Terus air keran tuh kayak bunyi gitu Padahal gak ada yang nyala airnya Dan juga ada kayak suara orang ketawa-ketawa gitu Jadi aku parno sendiri deh Terus ya Ya jarang aku dikos Eh balik ketemu kamu Ternyata ada orang Makanya Kos ini itu Pada Sepi Ya karena itu tuh Pada jarang dikos Ada Cewek Rambutnya Lumayan panjang Pakai baju putih Dia ada di depan kamar enam ini Aku kira Itu emang yang punya kamar ini Ternyata kamu yang punya Dan kamu baru datang Terus Aku mana ajakin dia kenalan lagi Pantesan dia diem aja Oh Oh iya Sama Semalem Aku juga mengalami hal yang sama kayak kamu Aku denger air keran bunyi sendiri Sama ada yang ngetok pintu Aduh Sama ada yang ngetok pintu 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 Sama ada yang ngetok pintu